Hai skema ujinya yang saya sampaikan tadi ada dua ada uji kompetensi sampai uji portfolio yang uji kompetensi itu ada empat-empat uji ini membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam Bapak Ibu satu asesi atau satu peserta jadi asumsi saya kalau 100 peserta maka paling tidak maksimal satu asesor 10 asesi itu kalau bisa dimulai dari jam 8 atau jam 9 misalnya selesai sampai jam 5 tetapi tergantung dari proses ujinya karena ada yang lama ada yang standar sedang ada yang cepat tergantung Bapak Ibu meyakinkan asesor untuk bisa segera diselesaikan proses ujinya contoh misalnya Bapak Ibu ikut uji kompetensi di observasi maka Bapak Ibu bagaimana meyakinkan asesor itu ketika di observasi portfolio Bapak Ibu atau ketika ditanya diminta diskusi misalnya bisa meyakinkan asesor maka paling tidak asesor bisa segera mempercepat proses ujinya biasanya ada ada standar waktunya tetapi paling tidak tidak lebih dari satu jam sampai dua jam yang lama nanti diwajar untuk uji praktek ini berkaitan dengan praktek penulisan penyelitian ataupun penyelitian untuk uji tertulis tadi sudah geng praktek sudah praktek misalnya diminta untuk nulis bagian isi atau diminta nulis anatomi buku itu Bapak Ibu harus tahu anatomi buku itu seperti apa atau bagian akhir buku itu isinya apa saja yang wajib untuk di ditulis oleh seorang penulis bagian akhir buku itu tidak hanya daftar pustaka atau lampiran ada lima hal termasuk di dalamnya adalah glosarium maka Bapak Ibu harus bisa memastikan ketika diminta praktek menulis bagian akhir buku paling tidak harus lengkap dan yang terakhir adalah wawancara wawancara ini biasanya yang lama Bapak Ibu karena mulai dari kulitnya sampai ke isinya biasanya ditanyakan sama asesornya kalau bisa saya menyarankan Bapak Ibu dalam uji wawancara usahakan menjawabnya tuntas jangan sampai kemudian menimbulkan pertanyaan lain menjawab tetapi menimbulkan pertanyaan lain kepada asesor itu biasanya yang lama karena asesor rata-rata memang dibekali dengan kemampuan mewawancarai secara modal kemudian untuk uji uji portfolio Bapak Ibu yang uji portfolio itu ada dua ini biasanya lebih cepat ada yang sampai 30 menit selesai maksimal berlendah satu jam kalau yang portfolio kenapa karena portfolio itu hanya ada dua yang pertama konfirmasi dokumen maka Bapak Ibu yang penulis buku yang penulisan buku non-fiksi semua buku yang Bapak Ibu miliki bawa ketika proses uji dilakukan bawa semua ke kampus ada satu tas bawa semua karena itu juga membuktikan oh asesor tidak perlu mewawancarai lebih banyak kalau sudah Bapak Ibu membuktikan dengan buku yang sekeranjang misalnya bisa lebih cepat karena meyakinkan asesor itu kan tidak hanya dengan menjawab tapi dengan bukti-bukti fisik karena ini portfolio portfolio itu Bapak Ibu yang pertama dikonfirmasi dokumennya ditanyakan mana buku ajar mana buku referensi seperti apa bukunya di cek biasanya sama sama asesori kemudian baru nanti diwawancarai Bagaimana saudara ketika menyusun yang outline atau ketika menyusun bagian akhir itu jadi ada dua skema uji ada uji kompetensi sama uji portfolio jadi Bapak Ibu yang penulis buku dan penyunting naskah penentuan skema ujinya nanti sesuai dengan dokumen yang Bapak Ibu kirim atau Bapak Ibu lengkapi terima kasih